Hai 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 otolovers ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bad Channel yang membahas seputar otomotif tapi sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya wow ini dia brosis skutik baru Honda berdesain super elegan baru aja resmi meluncur nih brosis selain berdesain elegan pada skutik Honda ini juga dibekali mesin berkapasitas cukup besar dan fitur canggih juga loh tapi sebelum kita bahas spesifikasinya kita bahas tampilannya dulu ya brosis mulai dari bagian fairing depannya terlihat berdesain elegan dengan lengkukan yang tidak terlalu agresif lalu pada bagian single headlamp nya berdesain mewah dengan ornamen list chrome yang elegan serta gak ketinggalan sistem pencahayaan full LED yang modern beralih pada bagian cover stangnya terdapat DRL list yang elegan serta panel instrumen full digital dengan backlight biru yang mewah meskipun memiliki desain yang elegan dan mewah pada skutik Honda ini juga dibekali dengan dek bawah rata yang fungsional jadi selain mewah skutik Honda ini juga fungsional brosis lanjut pada bagian bagasi bawah jobnya juga cukup luas hingga mampu menampung helm sekalipun dan selain itu juga terdapat slot USB charging pada bagian bagasinya untuk urusan suspensi pada bagian depan menggunakan suspensi teleskopik dengan velg 16 inci serta pengereman depan cakram ABS sedangkan pada bagian belakang menggunakan suspensi ganda dengan velg 14 inci dan pengereman cakram ABS juga lanjut pada sektor mesinnya dibekali mesin ISP plus berkapasitas 150 cc yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 16,86 DS pada 8500 RPM dan torsi 14,8 NM pada 6500 RPM selain itu brosis pada skutik Honda ini juga dibekali fitur HSTC dan anti-wallwheel yang biasa disemakan pada Moge wah 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 selain elegan skutik ini juga super canggih kan brosis hehehehe sedangkan untuk urusan harga skutik berlebel Honda SH150i ini dibanderol 40 jutaan hmm cukup menguraskan dong ya tapi kalau menurut kalian sendiri gimana brosis worth it gak tulis dong pendapat kalian di kolom komentar sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya mwah sub indo by broth3rmax